Jangan lupa like, share, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh And good morning students How are you today? Okay, hopefully the answer is I'm very well ma'am Jadi, saya berharap hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat Untuk menunjukkan pembelajaran pada hari ini Jadi, untuk hari ini yang akan kita bahas adalah penggunaan Past Perfect Tense Tapi sebelum itu, kita lihat dulu pengertiannya Bahwa Past Perfect Tense digunakan sebagai ungkapan Memberi dan meminta informasi terkait tindakan, kegiatan, atau kejadian Yang sudah atau telah dilakukan atau terjadi Dikaitkan dengan satu titik waktu di waktu lampau Itu Past Perfect Tense Oke, kita lihat dulu kompetensi dasar yang dicapai di materi ini Jadi, untuk KD yang dicapai di sini adalah KD32 dan KD42 Di mana KD32 berisi kompetensi dasar untuk pengetahuan Di mana kita diharapkan mampu menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transasionalis Anda tulis Yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait tindakan, atau kegiatan, atau kejadian yang sudah, atau telah dilakukan, atau terjadi Jadi, dikaitkan dengan satu titik waktu lampau saat ini Dan waktu yang akan datang sesuai dengan konteks penggunaannya Jadi, dalam materi ini, atau KD ini yang akan kita bahas adalah penggunaan Past Perfect Tense, Present Perfect Tense, dan Future Perfect Tense Untuk KD42, yang lebih keterampilan, yaitu kita diharapkan mampu menyusun ya Menyusun teks interaksi transasionalis Anda tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi Terkait tindakan, kegiatan, kejadian yang sudah dilakukan, atau terjadi dikaitkan dengan satu titik waktu lampau saat ini dan waktu yang akan datang Dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai dengan konteks Jadi, untuk KD42, kita diharapkan mampu menyusun teks, atau menyusun kalimat dari Past Perfect Tense, atau Present Perfect Tense, atau Future Perfect Tense Oke, itu kompetensi dasar ya Kompetensi dasar dari ini Oke, kita lihat dulu Perfect Tense Perfect Tense Jadi, Perfect Tense disini adalah Is the fourth tenses which show action already completed Jadi, Perfect Tense digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang sudah terjadi Already completed Sudah terjadi Dari kata Perfect Perfect sebenarnya disini berarti sempurna Atau bisa kita artikan dia made complete or completely done Jadi, untuk materi ini yang akan kita bahas yaitu untuk Perfect Tense yaitu Past Perfect, Present Perfect, dan Future Perfect Tapi untuk ke hari ini yang kita bahas, kita akan lebih fokus ke Past Perfect Tense Apa itu Past Perfect Tense? Seperti yang saya sampaikan tadi di awal Bahwa Past Perfect Tense is used to refer to a situation in the past Mengarah ke situasi yang terjadi di waktu lampau That come before another situation in the past Yang terjadi sebelum satu peristiwa juga di waktu lampau Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat chart yang ada disini Kita lihat modelnya Jadi, untuk lampau disini ada dua kejadian di waktu lampau Past and Past Jadi, untuk penggunaan Past Perfect Tense, itu durasinya dimulai di waktu lampau dan juga berakhir di waktu lampau Dia tidak menyentuh keterangan waktu saat ini Jadi, ada dua bentuk lampau Dia dimulai di waktu lampau It is a beginning in the past And then end Also in the past Oke? Oke, untuk lebih jelasnya Coba kita lihat aktivitas berikut ini Fill in the blanks Isi bagian yang kosong dengan kata yang ada di bawah payung Under the umbrella ya Yang di sebelah kanan Nah, untuk kalimat pertama She blah 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 her first song when she was 16 years old Jadi, kata yang cocok adalah Had written She had written her first song when she was 16 years old Dia menulis lagu pertamanya ketika dia berusia 16 tahun Jadi, disini dia menggunakan Past Perfect Tense Karena ada sesuatu yang dia mulai di waktu lampau Yaitu menulis lagu Kemudian, di akhirnya juga di waktu lampau Oke? Nah, sekarang kita lihat kalimat yang kedua If you blah 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 to invite me, I would have attended to your party Jadi, kalimatnya adalah had yang mengisi bagian yang mengisi bagian yang kosong adalah had remembered If you had remembered to invite me, I would have attended to your party Jadi, kalimatnya berarti jika kamu ingat mengundang saya, saya akan menghadiri pesamu Di sini dia juga menggunakan Past Perfect Tense Kalimat yang ketiga They blah 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 twice before married Jadi, yang cocok adalah Had met They had met twice before married Mereka bertemu dua kali sebelum mereka menikah Jadi, di sini mereka bertemu di waktu lampau Dan juga pertemuan itu juga sudah berakhir di waktu lampau Sebelum akhirnya mereka menikah Contoh kalimatnya Nah, sekarang kita lihat struktur dari kalimatnya Jadi, di sini ada tiga jenis kalimat Yaitu Positive Sentence, Negative Sentence, and Interrogative Sentence Untuk Positive Sentence, dia diawali dengan Subject Kemudian ditambahkan had Lalu past participle Untuk Negative Sentence, yang sedikit berbeda adalah Ada penambahan not di belakang had Setelah had yaitu Subject plus had plus not Lalu disusul dengan past participle Kemudian untuk di Interrogative Sentence Di awal kalimat kita gunakan had Baru subjeknya Setelah subjek, baru past participle Interrogative Sentence adalah kalimat tanya Sehingga di kalimat itu kita tambahkan Tanda tanya atau question mark At the end of the sentence Oke, jadi sedikit tambahan Mungkin tadi ada yang bertanya-tanya Apa itu past participle? Ya, jadi dalam bahasa Inggris Kita mengenal istilah pengelompokan kata kerja Atau lebih familiar kita menyebutnya Sebagai verb 1, verb 2, atau verb 3 Kata kerja pertama, kata kerja kedua, dan kata kerja ketiga Dimana kata kerja pertama kita disilahkan disini adalah Infinitive, verb 2 adalah simple past Dan verb 3 inilah yang disebut dengan past participle Jadi untuk past perfect tense kita menggunakan kata kerja ketiga Karena disini adalah regular verbs Atau kita kenal dengan istilah kata kerja beraturan Sehingga bentuk kedua dan bentuk ketiganya Kita tinggal menambahkan di or id Di belakang kata kerja Jadi di kata kerjanya receive menjadi received Atau kata kerja pertamanya visit Itu menjadi visited Di kata kerja kedua dan kata kerja ketiganya Jadi disini untuk perfect tense kita menggunakan past participle ya Bukan infinitive maupun simple past Nah, untuk kata kerja itu bukan hanya regular Tapi ada juga irregular atau kata kerja yang tidak beraturan Jadi tidak semua past participle itu tinggal ditambahkan di atau id Ditambahkan d atau ed di belakang kata kerja bentuk pertamanya Karena ada beberapa kata kerja dia masuk kategori irregular verbs Semisal give itu disimple pastnya menjadi give Sementara di past participle adalah given Jadi untuk past perfect tense disini yang kita gunakan adalah given Kemudian untuk it Untuk simple pastnya adalah it Dan di past participlenya adalah it ten Oke Nah, kita lihat contoh kalimat lebih jauh dari penggunaan past participle Number one The Titanic had already received six ice warnings when it hit the iceberg Jadi saya kira kita semua tahu apa itu Titanic Ini adalah salah satu nama kapal yang sempat viral Karena dia menceritakan satu kapal yang tenggelam Nah, disini dikatakan bahwa Titanic itu, kapal Titanic itu sebenarnya telah menerima enam pemberitahuan es Sebelum dia menabrak gunung esnya Jadi sebelum kapal Titanic tenggelam dan menabrak gunung es dan tenggelam Itu sebenarnya dia sudah diberikan enam warning Jadi disini dia menggunakan past perfect tense Pola kalimatnya menggunakan had Kemudian past participle atau kata kerja ketiga received Ada sesuatu yang dimulai di waktu lampau Dan juga berakhir di waktu lampau juga Oke Nah, sekarang kita lihat contoh kalimat yang kedua You have not given me a glass of juice before I cried aloud Kamu tidak memberikan saya segelas juice sebelum saya menangis yang kencang Menangis dengan kencangnya, seperti itu Jadi dia menggunakan past perfect tense Bahwa I cried aloud, saya menangis Tapi sebelum dia menangis, ada sesuatu yang terjadi Yaitu dia tidak diberikan segelas juice Ini dimulai di waktu lampau dan juga sudah berakhir di waktu lampau Makanya dia menggunakan past perfect tense Had Ini adalah negative sentence Maka di belakang had dia menggunakan not Kemudian given Given adalah past participle atau kata kerja ketiga dari give Oke, kita lihat contoh kalimat yang ketiga I had already eaten breakfast by the time he picked me up Saya sudah makan Saya sudah sarapan Saat dia menjemput saya Jadi, sebelum dia dijemput Ada kejadian Yaitu dia makan Atau dia sarapan Dan sarapannya ini sudah selesai Sebelum dia dijemput Dia menggunakan had Setelah subject Kemudian dia menggunakan eaten Eaten adalah kata kerja ketiga Atau past participle dari eat Atau makan Oke, poin keempat Have you ever visited G.U.S. before you trapped in 2006? Ini adalah interrogative sentence Diawali dengan had Kemudian menggunakan kata kerja ketiga dari visit Yaitu visited Apakah kamu pernah mengunjungi Amerika Serikat sebelum perjalananmu di tahun 2006? Jadi, sebelum 2006 Dia ditanyakan apakah dia pernah mengunjungi Amerika Serikat? Makanya disini dia menggunakan past perfect tense Oke, students That's all my presentation today Jadi, itu adalah penjelasan saya hari ini Saya berharap Kalian bisa memahami dengan baik materi past perfect tense Dan kalau pun ada pertanyaan Boleh ditanyakan ya Kita punya Google Classroom Sebagai media untuk bertanya You can comment there Oke, I think that's all Thank you very much for your attention And have a nice day Thank you